Hai sahabat hargai karya anak bangsa dengan tekan subscribe like dan share salam borbeton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum ke tutorial kita pengenalan bahan terlebih dahulu Yang pertama ini door jam Door jam ini adalah khusus untuk membuat kusen pintu ya sahabat Dan jangan sampai salah membelinya ya sahabat Ini ukurannya 4 in 10,3 Bila menggunakan door jam 4 in ini usahakan tembok lebih dari 11 cm Kita bisa menggunakan ukuran 4 in ini Ukuran tembok, tebal tembok lebih dari 11 cm ya sahabat Dan ini open bag ini juga bisa kita pergunakan membuat kusen pintu ya sahabat Cuma ini aslinya untuk pembuatan jendela Kusen jendela tapi sekarang kebanyakan menggunakan open bag ini Ukurannya 4 in Dan tebalnya tembok bisa menggunakan 10-11 cm lebih Dan bila untuk kusen pintu Sebagai stopper pintu kita menggunakan bahan setengah kali satu Yang ditempelkan seperti ini ya sahabat Setengah satu atau 1 cm x 2 cm Dan ada lagi ukuran 3 in Ini juga open bag Ada juga door jam cuma kita kehabisan stok dari door jam 3 in Ini ukurannya 7,8 7,8 mili Ini bila tembok kurang dari 10 cm Kita menggunakan ukuran kusen yang 3 in ini sahabat Bila tembok anda ketebalannya kurang dari 10 cm Kita singkirkan yang open bag terlebih dahulu Kita menggunakan door jam Yang khusus untuk pintu ya sahabat Untuk kusen pintu kita berikan tutorialnya ini ya sahabat Pertama kita potong dari tiang Tiang kanan kiri untuk kusennya ya sahabat Sesuaikan dari cara potongnya Kita kurangi setengah cm atau 5 mili dari ketinggian lunas rong tembok Dan bila anda tidak mempunyai alat potong atau mesin potong Anda bisa menggunakan gerinda Dengan mata gerinda untuk besi itu sahabat Yang mata potong lebih aman daripada ada mata yang untuk aluminium Tapi berbahaya sahabat saya anjurkan untuk membuat Alat pemotongannya yang buat besi saja itu Alat potongnya Kalau menggunakan yang khusus untuk aluminium bahaya sahabat Takut kena tangan Pakai ini saja ya sahabat Dan kita potong untuk pemotongannya Dari rong tembok Ketinggian rong tembok Kita kurangi 5 mili Dan sudah kita potong 2 Untuk cara pencarian dari ambang atas Kita paskan seperti itu Kecil ketemu kecil dan besar di sisi luar Seperti itu ya sahabat Kita gandeng jadi satu seperti ini Contoh kita membuat rongnya dari tembok 90 Kita jangan sampai 90 pas Kita kurangi 3 mili Kayak gini 90 kurang 3 mili Kita potongnya 83,3 Seperti itu ya sahabat Jangan yang bagian besar seperti ini Kalau bagian besar seperti ini Nanti kurang Tidak ketemu 90 sahabat Bagian yang kecil sini ya sahabat Dan kita sudah potong Ini potongannya masih lurus sahabat Bila kita tempelkan masih seperti ini Ini belum jadi untuk pemotongan bagian ambang atas Dan kita menggunakan alat bantu potongan kecil dari kusen tersebut sahabat Kita tempelkan seperti ini Seperti ini sahabat Dan kita garis Penggarisan di sisi sebelah tinggi dari kusen ya sahabat Dalam arti bagian itu kan kusennya ada bagian kecil dan bagian besar Yang kita potong bagian besarnya ya sahabat Seperti itu kita coret Itu nanti akan kita buang Dan untuk ambang atasnya kita Dua sisi kita kurangi seperti itu ya sahabat Untuk dua sisi ambang bagian atas Kita coret itu yang akan kita buang Dan kita potong atau kita cowak Untuk sisinya Seperti itu pelan-pelan saja ya sahabat Untuk pemotongan Untuk pemotongan bila menggunakan Gerinda ya Seperti itu Paskan dengan garis yang ditentukan sahabat Sebelah sini kita cowaknya seperti ini Dan kita lanjut Kita coba apakah sudah pas Untuk ambang bagian atasnya Kalau sudah pas Kita cowak sisi sebelahnya Atau sisi satunya Dari ambang bagian atas Dan bila sudah terpotong Kita menggunakan sepigot Untuk perakitan ya sahabat Kita ukur terlebih dahulu Sepigot atau LCQnya Kurang lebih dari luar situ 3mm atau 2mm Kita garis Yang lurus ya sahabat Dan kita potong Seperti ini sahabat Untuk sisi bagian yang meninggi Atau bagian yang Bagian besar Dan sisi bagian kecil Juga kita tandai Seperti itu Kita potong Kita membutuhkan Bagian besar itu 4 buah Dan bagian sepigot kecil itu Juga 4 buah Seperti ini Dan lanjut Ke Pensekrupnya Kita menggunakan 6-3 per 8 Dengan matabor Ukuran 3mm ya sahabat Cara Pemasangannya Ketemukan seperti itu Kusennya Jangan sampai kebalik Sahabat Ntar nanti Ketemunya Sebelah kanan Dua-duanya Sebelah kanan Untuk pemasangan Sepigot Dari sisi luar Kita masuk ke dalam Kurang lebih 3mm Sahabat Dan kita Skrup Anda bisa juga Menggunakan Rivet Tapi kekuatannya Nggak seberapa Kuat ya sahabat Kalau Menggunakan Rivet Kita selalu Menggunakan Skrup Ukuran 6-3 per 8 Dan ini Pemasangan Sepigotnya Atau LCQnya Dan kita Coba Sahabat Untuk Ambang Bagian Atasnya Kita Taruh Seperti itu Apakah Bagian Atas Sudah Lurus Kalau Sudah Lurus Kita Garis Bagian Dalamnya Ya Sahabat Untuk Pemasangan Sepigot Bagian Dalam Kan Kita Sesuaikan Untuk Pemasangan Sepigot Bagian Dalam Sesuai Garis Ya Sahabat Seperti itu Kita Double Biar Lebih Kuat Dan Apabila Sudah Terpasang Sepigot Kita Kasih Pasang Karet Karet Bulat Yang Kita Pergunakan Untuk Perdam Suara Sahabat Bila Di Dalam Kamar Tidak Terdengar Dari Luar Kita Pasang Karet Karet Bulat Yang Kita Pasang Untuk Ambang Dan Untuk Kedua Tiang Kanan Kiri Sahabat Anda Bisa Praktekan Atau Membuat Sendiri Untuk Kusen Pintu Anda Ya Sahabat Dan Kita Kalau Sudah Dipasang Karet Kita Rangkai Menjadi Satu Seperti Ini Cara Perangkaian Sahabat Kita Bur Dari Sisi Atas Itu Nanti Posisinya Kusen Di Bagian Atas Untuk Sisi Kanan Dan Sisi Kiri Kita Skrup Seperti Itu Dan Untuk Tiang Satunya Juga Sama Kita Pemasangannya Seperti Itu Ya Sahabat Bila Pemasangan Sebigo Terbalik Hasilnya Tidak Seperti Ini Sahabat Nanti Jadi Tiang Kanan Kanan Atau Tiang Kiri Kiri Dan Terima Kasih Sahabat Sudah Mau Melihat Video Kami Ya Sahabat Semoga Bisa Kita Sama Sama Bisa Sukses Untuk Itu Terima Kasih Dan Salam Berbeton Ya Sahabat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh